Apa, percaya atau enggak, bahwa sebenarnya Titanic yang dibangun itu tidak tenggelam. Jadi yang dilayarkan itu adalah... Saya ingin mengungkapkan adalah satu lagi novel berjudul Futility karya Morgan Robertson. Terbit 1898. 1898 itu 14 tahun sebelum Titanic tenggelam tuh. Ada sebuah kapal namanya Titan. Speednya sama, ukurnya sama, 800 speed, dan juga mengklaim dirinya unsinkable, tidak akan pernah karam. Itu ada band ya, yang menghibur di Titan itu. Dan sangat profesional. Sangat profesional. Dia tahu tuh datang gelam, tapi tetap disuruh nyanyi supaya penumpang tidak panik. Dan lagunya itu, Tuhan kami makin mendekat, gitulah judulnya. Berarti kayak on plane banget kalau kapal itu bakal... Oke. Dan itu ya, Anda boleh percaya, boleh enggak, itulah yang membuat Titanic itu makin menjadi suami istri. Dan itulah yang membuat Ocean Gate itu laku. Orang enggak pengen lihat kan, karena itu istri. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, iya, jangan disingkat. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat. Bapak kebanyakan acara, jadi keselimpet terus. Punya acara kon-kon juga lah. Nah ini lagi mahal. Sebentar. Tampak apa, santai aja kita. Kita boleh. Oke. Gara-gara Ocean Gate, kemudian Titanic menjadi... Muncul lagi, menjadi apa? Cerita lagi. Menjadi cerita lagi. James Cameron muncul. Saya kalau ingat Titanic, ingat apa? Apa? Leonardo DiCaprio ya. Dan adegan itunya. Adegan yang di Lampung tuh. Sama ini sih, terakhirnya tuh disimulasiin papannya Rose dan Jack itu seharusnya membuat berdua. Dengan berbagai adjustment gitu. Kenapa sih harus dibawa? Ini kan gede. Bawah, ngelola. Banget, banget. Dempet. Dan gak mungkin sesepi itu ya. Dengan penumpang di atas ribu gitu. Itu nafas zamannya pada waktu itu kan laki-laki harus berkorban. Terus kan sempat dibikin ininya, parodinya, parodi digital. Iya. If Titanic Sing in. Tahun 2022 sekian gitu. Dan akhirnya laki-laki yang selamat semua. Jadi adalah seorang sutradara jenius. Saya pikir salah satu sutradara terbaik menurut saya. Di luar dari Steven Spielberg. Yaitu James Cameron. Saya pikir James Cameron mendapatkan pencapaian luar biasa. Karena Titanic itu box office sama 11 Oscar. 11 Oscar. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Avatar dan sebagainya. Dan kamu yang bikin banyak kan yang bikin juara-juara. Dan dia akhirnya membuat orang demam dengan Titanic. Ya, dengan Leonardo DiCaprio, Jack, dan siapa yang selalu ini? Ros. Ros ya. Adegannya itu, ini saya pikir sejarah, tapi ditulis secara fiksi. Fiksi based on sejarah. Lagi top nih. Gue gak yakin tuh ada adegan yang rosnya telanjang. Gak ada. Tapi tokohnya ada. Tokohnya terinspirasi dari ada tokoh di situ. Sama kayak inilah, Bang. Kayak Samkok. Romance of Three Kingdom, kan? Beberapa karakter tuh kayak Guan Yu tuh ada. Tapi beberapa lagi gak. Ditambah-tambah. Ditambah-tambahin. Itu jagunya Hollywood. Dan ditambah dengan ideologinya Cameron. Jadi Cameron itu kalau bikin film, penjahatnya itu pasti tukang tambang. Pengusaha tambang. Oh, iya, iya. Ini juga, iya. Ini kan seorang ekotopia. Seorang yang sangat mencintai lingkungan alam. Jadi kalau misalkan ada penambang, ada apa, ya jadi penjahat. Di film Avatar juga jadi penjahat. Manusia yang ditempatin dia sebagai antagonis, kan? Iya, iya. Oke, sebelum kita membahas tentang teori konspirasi. Ya, kontroversi juga. Kita bisa berdebat banyak sekali cerita misteri yang dari Titanic. Saya ingin mengungkapkan adalah setelah lagi novel berjudul Futility karya Morgan Robertson. Terbit 1898. 1898 itu 14 tahun sebelum Titanic tenggelam tuh. Jadi ada sebuah kapal namanya. Ternyata Titan. Ya, Titan, bayangkan. Speednya sama, ukurnya sama, 800 speed. Dan juga mengklaim dirinya unsinkable, tidak akan pernah karang. Ternyata hanya menabrak iceberg. Gunung es kecil aja dan tenggelam. Orang gak pernah tahu iceberg itu di atas itu cuma 1 per 10. 9 per 10 adalah. Tapi cukup menarik karena seperti meramalkan gitu. Namanya sama, ukurannya sama, speednya sama. Jenisnya sama, unsinkable. Iya. Kejadiannya, musibahnya sama. Speednya beda dikit, Pak. Di novel tuh 25 knot, Pak. Di aslinya 23. Tapi beda dikit, ya. Beda dikit, ya. Beda dikit. Ukuran pun berapa fit aja bedanya. Marginnya gak terlalu tinggi sih, Pak Guru. Kalau di survei tuh masuk margin of error. Iya, Pak. Still okay lah. Iya. Pak, Kang Guru ada cerita-cerita menarik tentang Aikai cerita. Buku itu sebenarnya dibuat untuk justru, justru untuk mengkritik para kapitalis pada waktu itu. Yang membuat regulasi perkapalan itu dan pelayaran itu sangat-sangat ringkih gitu. Sangat-sangat rapuh. Termasuk aturan soal sekoci, kan Titanic juga sekoci-nya cuman sedikit. Iya, cuman sedikit. Karena saking pedenya. Karena pedenya. Ya, nah itu jadi novel itu sebenarnya dibuat adalah untuk kritik-kritik terhadap para kapitalis yang memang pada zaman itu bikin kapal dengan cara seperti itu. Gede-gedean, gengsi-gengsian. Titanic itu saking dibikin gengsinya itu cerobongnya jadi empat kan? Padahal hasilnya cuman tiga. Cuman dua yang berfungsi kalau gak salah. Dua yang berfungsi tapi enggak. Dua-duanya itu pajangan. Enggak, enggak, nantilah. Kalau gak salah ya. Yang saya tahu itu tiga. Yang satu lagi cuman pajangan hanya untuk menunjukkan ini superioritas, kemewahan, luxury. Dan kapal terbesar waktu itu ya. Kapal terbesar. Kapal terbesar dan kapal termewah. Apa lebih gede sama Olympic ya? Saya pikir gak. Olympic punya mas kapal yang sama kan? Iya, itu adik kakak Olympic sama Titanic. Tapi duluan mana yang berlayar? Olympic. Olympic duluan. Malah saya dapat satu cerita, apa percaya atau enggak, bahwa sebenarnya Titanic yang dibangun itu tidak tenggelam. Jadi yang dilayarkan itu adalah Olympic. Yang diganti namanya menjadi Titanic. Yang jadi menarik teori konspirasinya nih, karena ini kapal mewah, semua orang kaya, semua orang hebat, tokoh hebat, VVIP ada di situ, yang naik ke situ adalah seluruh musuh-musuh lawan-lawan bisnisnya dari pemilik kapal. Pemilik kapalnya tidak pernah ikut naik, dan apa, ini memang sengaja kuot-kuot ditenggelamkan untuk mengejar asuransi. Ada teori itu, soalnya gini, Olympic itu, jadi ceritanya gini, Olympic itu saudaraan tiga Britannic, Olympic sama Titanic, tiga itu. Nah Olympic itu udah berlayar, ke sana ke sini udah berlayar, terus suatu kali dia tabrakan sama kapal militer Inggris, robek, tapi masih bisa berjalan sampai ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu udah tanggung rusak, udah tanggung, gak bisa ini, mendingan dipakai buat asuransi sekaligus ngebantai orang-orang yang menjadi musuh bagi pemilik white line, start up, si namanya? White line, white line, ya. Nah, lawan dari itu, itu cerita konspirasinya itu seperti itu. Jadi Titanic-nya tetap aman, tetap utuh, dan baik-baik saja, dan dirubah sekarang jadi kapal apa, sedangkan yang kapal itu udah kadung rusak. Makanya justru saya mau nanya ini sama Pak Helmy, sama Pak Perry, seberapa besarkah asuransi itu bisa memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti itu? Kan di film-film dimana-mana banyak kan, demi asuransi, atau film-film yang berhubungan dengan kapal laut, ghost ship gitu, yang, gosip, bukan gosip ibu-ibu, kapal hantu itu, ya kan semuanya juga selalu berhubungan dengan asuransi. Pak, seberapa kuat orang? Ini orang menteri keuangan, orang menteri keuangan. Kalau saya mengasuransikan itu, apakah saya punya alasan memadai untuk mencelakai orang? Tapi kan tergantung pencairan asuransinya diserahkan kepada siapa dan siapa yang penerimanya kan? Dan tergantung perjanjiannya juga. Karena setiap negara regulasi asuransinya beda, preminya beda. Dan misalnya di Inggris dulu, di Inggris kan salah satu negara yang sejarah finansial itu yang paling kuat dari awalnya. Kita nggak tahu, memungkinkan ya mungkin, tapi kalau dia menaruh lawan musuhnya untuk berlayar dan demi klaim asuransi, ya kalau musuhnya meninggal dia dapat asuransi dari musuhnya kan nggak, tapi dari kapalnya sendiri. Kalau dari kapalnya sendiri. Berarti kan bukan dia menempatkan itu untuk asuransinya mereka, tapi kapalnya yang jatuh. Nah, mumpung itu sekalian aja kayak gitu. Mengurangi saya. Untuk klaim asuransinya, yaudahlah sekali. Kalau misalnya teori konspirasi itu benar. Cuman emang makin kesini aturan asuransi itu kan makin ketat. Apalagi untuk ukuran zaman dulu gitu. Ukuran zaman Titanic gitu. Bisa full cover. Tergantung perjanjian, tergantung premi yang dibayar juga lah. Ya berarti itu motifnya benar-benar kuat ya. Udah ngematiin lawan-lawan, sehingga dapet ini gitu. Ya, ya, ya. Jadi dapet ini yang baru lah. Dan pembuktian kan susah. Oh iya, ya. Iya, iya. Titanic-nya berapa tahun berikutnya baru bisa diselami ya. Tapi kan sebenarnya teori konspirasi itu bisa ditelusuri lebih lanjut kebenaran atau ketidakbenarannya baik perjanjian asuransinya. Kalau ternyata dia ngurus ini sebulan, dua, tiga bulan, tiga bulan kan obius. Itu cuma salah satu motif ya. Motif pertama adalah mengambil asuransi dari kapal yang sebenarnya tidak sebaru. Dan tidak selayak itu. Tidak selayak itu. Dan tidak selayak itu untuk harga segitu. Nomor dua, ya kebetulan. Nah, dia itu kalau nggak salah, pada saat berangkat dari Belfast itu. Belfast ya. Ya, menuju New York itu atau menuju Southampton. Ya, Southampton. Ya, menuju Southampton itu. Eh, menuju New York. Dari Southampton ke New York. New York. Tapi galangan kapalnya di Belfast. Itu dia itu pura-pura terlambat. Oh. Terlambat. Tapi dia emang ada rencananya itu. Oh iyalah ya. Kalau nggak, musuhnya curiga dong. Dia ditinggal gitu. Terlambat. Dan banyak sekali misteri ya. Tapi itu real seperti itu, Bang? Namanya teori konspirasi. Tori konspirasi. Tapi, tapi kan dalamnya. Oh iya, kalau fakta dia yang punya. Fakta dia tidak ikut ya. Dan di kapal itu ada manifestnya adalah lawan-lawan bisnisnya. Saingan-saingan bisnisnya lah. Itu yang memperkuat. Dan juga ada. Belfast itu negara, apa, wilayah di Irlandia yang sangat katolik tuh. Jadi ini memang didesain ya oleh pemiliknya dengan galang kapalnya itu yang agak menentang-menentang gereja tuh. Jadi itu banyak sekali tuh teori-teorinya. Tapi kalau teori itu misal benar ya, gimana ceritanya dia kapal itu apakah diarahkan ke iceberg-nya itu atau gimana? Memang itu nanti sama nakodanya nanti tabrakin kalau ada... Yakin gak kalau dia itu tenggelam gara-gara nangkap iceberg? Nah iya, itu dia. Nabrak iceberg. Jangan-jangan itu create lagi tuh. Dari tahun 1912. Iya lah. Iceberg yang ditabrak pun saya pikir udah gak ketahuan di mana lah kan? Karena bertahun-tahun setelah itu baru... Apalagi ada kesaksian soal ledakan besar di lambung kapal itu yang memunculkan teori konspirasi atau menguatkan teori konspirasi bahwa itu diserang sama kapal lain. Ada kesaksian dari beberapa orang di dalam sana yang akhirnya selamat naik sekoci itu. Jadi pas kapal itu gak tenggelam-tenggelam, ada ledakan besar gitu. Yang menenggak, yang membatu menenggak. Yang mempercepat itu. Bukan karena nabrak. Dan ada lampu sorot. Jadi kan ada setelah beberapa jam kemudian barulah datang kapal-kapal lain kan? Memang hampir itu. Nah sebelum itu ada kapal misterius nyorot para penumpang tapi gak ngapa-ngapain. Disitu cuma ngeliatin doang. Itu di teori konspirasi. Di teori konspirasinya yang akhirnya... Bukan dihubung-hubung kan? Kalau fakta itu ada. Cocok. Oh, itu kesaksian. Iya, kesaksian. Itu ada. Ya maksudnya adalah kan kita juga tidak tahu apakah itu nebak gitu nabrak. nebak atau apa. Tapi memang ada kesaksian orang-orang bahwa sebelum kapal-kapal lain datang ke situ mengurumuin untuk menyelamatkan korban-korban. Ada lampu sorot-lampu sorot dari kapal-kapal yang tidak dikenal. Gimana tuh? Yang menarik, itu ada band ya yang menghibur di Titan itu. Dan sangat profesional. Dan sangat profesional. Dia tahu tuh datang gelam tapi tetap disuruh nyanyi supaya penumpang tidak panik. Dan lagunya itu Tuhan kami makin mendekat gitu lah judulnya. Wow. Berarti kayak on plane banget kalau kapal. Itu bakal... Oke. Dan itu ya. Anda boleh percaya boleh nggak. Itulah yang membuat Titanic itu makin menjadi sebuah misteri. Iya. Dan itulah yang membuat Ocean Gate itu laku. Orang tak pengen lihat kan? Karena itu misteri. Tapi James Cameron sama sekali tidak mengambil perspektif itu. Itu kok bisa jadi sebuah cerita yang... Oh iya kan kita kan pendekatan-pendekatan lah. Itu buatnya nih. Kalau aku jadi James Cameron banget. Cerita tentang asuransi, lawan bisnis, dan segala macam itu secara story ya. Secara story dan itu dijadikan script mungkin akan jadi cerita lebih kuat. Itu akan jadi sequel kedua. Tapi itu bisa hubungan. Kan kalau James Cameron tuh fokusnya tuh ke percintaannya, ke sesuatu yang pegang. Kan kedua-dua ini kan fiksi ya. Walaupun terinspirasi itu kan fiksi. Dia mengambil perdekatan romansa. Romansa. Karena kalau kan filmnya nggak laku. Kalau kan dia cuma jadi film dokumenter doang. Dan mungkin ada ratusan dokumenter tentang Titanic udah dibuat. Mungkin kan karena pergenerasi itu beda interest ya. Kalau untuk zaman sekarang dengan script Jack and Rose kayak gitu. Mungkin nggak akan kemakan. Orang lebih akan kemakan dengan cerita perusahaan asuransi nih. Kayak kita Amerika nasel. Orang-orang sekarang, manusia sekarang nggak suka cerita biopic. Iya. Iya, iya, iya. Nggak suka cerita biopic. Sultan Agung nggak ditonton. Di Indonesia aja tuh. Uyahamka tuh menurut saya, saya nonton nih. Itu musti yang nonton tuh 3 juta, 4 juta. Tapi sepi. Sepi. Kalau masih Udino bayangin loh. Kita sedih. Gitu. Anak-anak juga nggak kenal Bu Eamka. Yang betul itu seperti dilakukan oleh Anggar. Dia menceritakan Radian Saleh, ditwis. Ceritanya menjadi mencuri Radian Saleh. Nah, itu. Itu menurutku. The same thing. Yang dilakukan James Cameron. James Cameron. Atau kita bikin misalkan dalam perspektif yang lain, yang misteri tadi. Bahwa di kapal itu, ada mumi terkutuk. Yang siapapun yang membawanya, dia mati. Itu twisting gitu. Supaya orang nonton. Kalau cuma diceritakan, itu jadi dokumenter. Nggak ada film dokumenter yang menghasilkan triliunan seperti itu. Nggak ada. Kalau aku jadi sutradaranya, misalnya bikin Titanic 2, sequel 2. Menarik ini, menarik. Maksudnya ngambil dari sudut padang, misalnya seorang pengusaha yang zalim gitu kan. Yang licik. Yang licik. Seseorang yang sangat greedy gitu. Ditokokan kayak Wolf of Wall Street, kayak Jordan Belfort, ditokokan kayak di American Hustle kan. Itu akan jadi, ya. Titanic itu ternyata bisa diceritakan, bukan cuma Jack and Ross yang dibuat sama James Cameron. Tapi itu menjadi bumbu yang selalu laku untuk dijual. Tapi di Titanic 2 tuh, Jacknya bertahan hidup. Kan ada filmnya. Ada Titanic 2? Ada lanjutannya. Saya nggak contoh. Iya, jadi. Tapi namanya Inception. Jadi maksudnya awal dari film itu, kan si Leonardo DiCaprio-nya lagi bangun dari pantai yang beres itu. Sedangkan akhir dari Titanic itu adalah Jacknya nyemplung ke bawah gitu. Jadi jangan-jangan ini nyambung filmnya. Ya, nggak gitu konsepnya Pak Guru. Nggak Inception. Tidak. Berarti di tengah-tengahnya ada Sutter Island dong. Karena selalu gitu. Anda lihat nonton Pearl Harbor ya. Oh iya, iya. Oh iya, bumbunya kan percintaan lah. Pearl Harbor is like that lah. Jadi apa, Jepang menyerbu kapal-kapal perang. That's it. Tapi orang, anda lihat Top Gun, rumusnya selalu ada percintaan. Iya. Iya dong? Iya. Tapi masih relevan nggak di zaman sekarang? Sangat. Begitulah caranya. Kalau kita mau ditonton orang. Mau dapat uang. Nggak bisa biopic. Wah. Nggak bisa biopic. Kita kemarin ada film Kartini kan keren banget. Tetapi kan juga tidak terlalu meledak. Wah, benar semua tuh. Ceritanya segala macam gitu. Tapi kan ininya drama. Winnie drama. Manusia ini kan seneng drama lah. Ada satu film penokohan yang benar-benar favorit aku ya selain. Laku sangat. Amadeus. Apa itu? Amadeus cuman menggunakan Oscar. Yang cerita dengan Wolfgang Mozart. Mozart. Tapi tidak terlalu populer dalam arti yang menonton banyak banget. Tapi problemnya satu bang. Sebenarnya secara sejarah pun ada distorsi yang besar di situ kan. Salieri itu dibikin antagonis. Tapi padahal orang yang bantu bosan. Artinya kan emang iklimnya orang Indonesia ketika cerita itu berbeda mereka akan sangat marah. Tapi ketika dibikin benar. Iya, iya, iya. Mereka gak tonton. Makanya kita mau bikin film yang benar atau film yang laki. Berarti kita gak suka kejujuran ya manusia. manusia itu gak suka kejujuran. Terutama Indonesia. Terutama film film di Indonesia. Dan juga di luar negeri lah. Kita nonton Patriot Games ya. Mel Gibson. Kita nonton. Wah, luar biasa. Iya kan Doris. Pertempurannya ada, Per. Tapi tokonya dibuat tuh drama. Ada hubungan dengan anak. Even US pun kayak gitu ya. Iya, itu Hollywood nih. Rambu, Rambu. Rambu itu. Rambu itu. Rambu itu yang lebih. Sebenarnya Amerika kan menang di situ ya. Itu sampai jadi meme ya. Jadi kayaknya Rambu itu dibuat untuk menutupi kesedihan. Karena kekalahan. Kekalahan Amerika dari Vietnam. Yaudah, gak apa-apa kita buat populer itu. Karena bikin Amerika Serikat mulai gak terlalu insidif. Jadi sebenarnya balik lagi kan masalah Titanic tadi ya. Banyak hal-hal yang tidak terceritakan. Banyak hal-hal yang sebenarnya menarik untuk menjadi cerita. Pada akhirnya kan kalau itu dikeluarkan ke konsumen. Sampai orang mau bayar 3,5 miliar. Buatnya belum masuk ya. Dengan jaminan kesehatan dan keselamatan yang serendah. Itu pun orang mau. Ya, balik ke buku Novel of Utility. Jangan-jangan itu yang menginspirasi pemilik Titanic. Untuk dibuat. Biar dapat dramanya. Wuh, ini 14 tahun sebelumnya. Cenayang. Sudah diramalkan. Nama sama. Pelayarannya sama. Ukuran sama. Skit sama. Mari mewujudkan ramalan. Penyebab kecelakaan sama saja. Itu gak sama penyebabnya. Tapi disama-samain. Mirip Simpsons gitu. Simpsons. Oh, Simpsons ramalannya kan banyak banget. Terakhir. Woknernya ramalannya Simpsons. Oh, ini menarik banget. Ada manga Jepang namanya 20th century boy. Itu manga. Manga. Tapi ceritanya tuh dewasa banget. Jadi ada. Dewasa tuh gimana? Dewasanya Jepang lah. Udah jangan dipahas. Bukan, bukan. Jadi dewasanya kalau saya artikan kayak gini, Pak Guru. Ketika saya baca itu waktu SMP. Saya tidak mengerti. Oke. Tapi ketika saya baca itu kuliah. Wah, gila. Oke. Jadi ceritanya simple aja. Lima orang anak. Anak kelas 1 SD. Itu bikin buku. Eh, bikin tulisan di buku tulis. Tentang kejadian 20 tahun lagi. Robot besar terjadi. Virus terjadi. Bandara Narita meledak. Dan lain sebagainya. Ya, mainan anak kecil lah. Nanti mereka datang jadi hero. Dan ternyata 20 tahun kemudian. Semua itu kejadian. Jadi kan disitu mereka mau ramalan itu. Ramalan anak kecil lima orang itu. Nah, itulah tolak ukur cerita dari manga ini. Karena di Jepang kan culture dari manga itu bukan lagi baca. Kalau orang Indonesia kebanyakan masih ngeliat. Anak-anak kecil. Di Jepang itu manga itu udah karya seni. Sama saru-saru aja di manga semua ya. Oke. Sama juga lah ya. Jadi banyak sekali kita terjadi yang begitu-begitu. Jadi seperti ramalan, tapi kejadian. Kita dulu nonton starting. Nggak ada yang bisa percaya dong. Bisa handphone tanpa kabel. Kita bisa ngobrol sama layar. Bahkan itu diterima. Itu istilah science-nya diterima. Warp drive itu dipakai sama ilmuwan zaman sekarang. Nah, ini kita episode lain nih. Star Trek. Star Trek. Teleport. Ini udah bisa tuh. Pologram, segala macam. Itu Star Trek awal ya. Oh, iya. Jadi siapa tahu nanti ada betul enterprise tuh. Enterprise yang akan berkelana di dunia ke dunia. Nanti saya yang bikinnya, Pak Perry yang naiknya ke sana. Jangan-jangan. Oh, kan masih muda, Per. Tanggungan belum banyak. Bang gurunya iseng. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih, Perry. Sudah menjadi tamu kami. Terima kasih, Kang Guru. Dan bye-bye. Teruslah penontonan. Dadah. Mwah. 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 selamat menikmati